Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat dan bergizi. Maka jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Tampin bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Tampin menggelar kampanye Gemar Makan Ikan tahun 2024. Kampanye Gemar Makan Ikan yang turut melibatkan sebanyak 100 orang perwakilan siswa sekolah dasar di Kabupaten Tampin ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif dan mampu menambah wawasan terkait pemanfaatan ikan yang bisa dijadikan berbagai macam olahan makanan. Dengan adanya kampanye ini, maka diharapkan masyarakat Kabupaten Tampin semakin gemar untuk mengkonsumsi ikan, sehingga hal demikian dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mereka secara keseluruhan. Tadi kan sebenarnya yang akan menjadikan perwakilan dari anak sekolah, ada salah satu-seorang, selagi seorang desa. Harapannya ini kan bukan sekalian sosialisasi, masyarakat, masyarakat, ataupun anak untuk gemar makan ikan. Jangan sering macam-macam olahan seperti tempat, sosialisasi, dan nagat. Sebenarnya kan kita kalau kisah bahari itu, banyak akan memakan ikan atau iwak, kacangan. Tapi sekarang kan kita butuh ikan harus makan banyak, untuk perkembangan kejelasan otak untuk anak kita semangat generasi. Kami juga mengimbau untuk masyarakat yang pekerjaannya seperti melayan atau nangat ikan, jadinya jangan sampai menggunakan secara-secara yang ilegal bising, jadinya bukan secara membom, menyetrom, dan sebagainya. Ini memang bertentangan dengan hukum yang ada di tempat kita. Kalau menangkap secara sah-sah saja, silahkan menjabat pusat yang meluka, meluka, dan beri sebagainya. Sementara itu dalam kesempatan tersebut, penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin menyampaikan, kampanye gemar makan ikan ini, selain bertujuan menarik perhatian dan minat masyarakat untuk rajin mengkonsumsi ikan, hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah adanya kasus tanting di daerah Kabupaten Tapin. Untuk itu, PJ Bupati Tapin juga berkesempatan menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, agar tidak mencari ikan dengan cara meracun ataupun alat lainnya yang dinilai melanggar aturan hukum berlaku. Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisataan, kekisah bandingan yang mengadakan kegiatan gemar makan iwa dengan makan ikan, di mana tujuannya adalah untuk menurunkan stanting. Jadi harapan kita seluruh masyarakat ini supaya gemar makan ikan. Ya, makanya ini dari Dinas Pariwisataan mungkin nantinya akan bagaimana membudidayakan ikan, karena potensi-potensi yang ada. Di depan kita ini ada yang lawa, ada sungai, dan sebagainya, menurunkan apinya ke depan ini supaya mengatasi kekurangan ikan. Nah, makanya mungkin harapan nantinya ada semacam budidaya ikan. Dan juga kita menghimbau supaya dalam mencari ikan atau menangkap ikan itu, jangan dengan cara sifatnya satu, dua, dua, tiga, dengan nyaracun, yaitu dengan putas. Nah, ini akan mengurangi perkembangan daripada ikan-ikan. Karena dengan nantinya racun atau dengar satun itu, makanya yang kecil-kecil pun akan ikut mati. Nah, ini kita berdampak pada kelakahan-kelakahan ikan.